Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kalian semua yang sudah subscribe, yang sudah like Terima kasih banyak ya Semoga Allah membalas kebaikan kalian Nah di video kali ini Saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang kalian tanyakan pada saya di instagram Follow instagram saya Dan silahkan kalian DM Mau nanya apa aja Seputaran batu empedu Kalian tanya aja Nanti saya akan jawab insya Allah Dan kalian yang belum saya jawab pertanyaannya Mohon sabar ya Insya Allah kalau sudah ada waktu Pasti saya akan jawab Oke kita langsung bacain nih pertanyaan-pertanyaan Yang sudah kalian tanyakan Ya aku dulu sempat down Down banget rasanya Soalnya sudah dijaga pola makan Sudah diet ketat Terus sudah banyak minum herbal juga Sudah rutin Minum obat dari dokter juga Tapi setiap USG Batunya masih ada Walaupun hasil batunya itu berkurang setiap Per tiga bulannya itu memang berkurang Setiap saya USG Pasti batunya berkurang Tapi kan masih ada gitu loh Sempat saya down sih Downnya berpikir gini Kapan batu ini hilang Bersih kayak gitu Terus akhirnya keluarga menyarankan untuk makan bebas saja Karena badan saya juga sudah terlalu kurus Terlalu Apa ya Terlalu habis sudah Kurus banget Ketika itu Badan yang paling kurus 38 kilo Teman-teman itu kurus banget Terus Pas setelah Makan saya tidak pantang Saya makannya bebas Alhamdulillah malah batunya hilang Setelah beberapa bulan Saya USG Batunya hilang Batunya bersih Setelah makan apa aja Setelah saya makan bebas Otomatis berat badan saya juga Perlahan naik 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 Ya seperti halnya Kalau kita tidak jaga makan Memang berat badan kita Pasti otomatis naik ya Karena Sudah mengandung lemak Sudah mengandung Makanan yang berminyak Kayak gitu ya Normal lah ya Kalau kita berat badannya naik Dan kalau kita Jaga pula makan Menghindari lemak Menghindari yang berminyak Otomatis kan berat badan kita juga akan Semakin turun gitu loh Perlahan-perlahan akan turun Jadi sebenarnya bukan karena penyakitnya yang membuat kita kurus Tapi karena pola makan kita Ataupun karena pola pikir kita yang membuat kita jadi kurus Itu sih kalau Dari pengalaman saya Jadi buat kalian yang takut berat badannya Kenapa semakin turun-turun Ya itu karena memang kalian Lagi pikiran batu-batu Atau lagi jaga pola makan Atau lagi gak nafsu makan Otomatis berat badan kalian turun Udah lah Jadi Dibuat happy aja Jangan terlalu kepikiran Berat badan kita nanti akan stabil Dan mungkin bisa naik kok Ya caranya Kita harus ikhlas Kita harus bisa menerima kenyataan Bahwa kita Sedang terkena sakit batu umpedu Mungkin ini adalah Teguran buat kita Dari Allah Mungkin ada kesalahan kita Yang Allah tidak suka Makanya Allah memberi teguran kepada kita Dengan adanya sakit batu umpedu Kita harus banyak-banyak introveksi diri Kesalahan apa yang pernah kita lakukan Atau sifat apa yang pernah kita lakukan Nah selama saya sakit batu umpedu Saya sering nonton acaranya Pak Ustadz Danu Disitu mengatakan Kalau sakit batu umpedu itu katanya Karena suka ngomongin orang Atau suka gibah Atau suka ngomongin kejelekan orang Nah dari situ saya berpikir Walaupun ya Walaupun semua orang Pastilah namanya membicarakan orang Atau ngomongin orang Pasti semua orang melakukan hal itu Tapi tidak semua orang juga Terkena batu umpedukan Nah jadi kita ambil positifnya aja Kita harus introveksi diri Kita tidak boleh ngomongin orang Atau kita tidak boleh gibah Tidak boleh menjelek Jelekan sifat orang Tidak boleh Membicarakan orang Pokoknya hal seperti itulah Kita harus Jendari Jadi dengan begitu Dengan sendirinya Nanti kita akan Bisa ikhlas Kita harus banyak sholat juga Kita lebih mendekatkan diri Sama Allah Nanti dengan sendirinya Kita bisa ikhlas Insya Allah Bagaimana kita bisa happy ya Dengan sendirinya Nanti kita akan bisa happy Begitu loh Terus kita juga harus Apa ya Harus sabar Kita harus bisa menahan emosi Apapun yang terjadi Sama kita Atau kehidupan kita Permasalahan yang ada Di dalam hidup kita Kita harus jalani dengan ikhlas Insya Allah nanti dengan sendirinya Bisa happy Dan kita juga perlu refreshing Kita perlu jalan-jalan Atau hangout sama teman-teman Mungkin teman SMA Teman-teman sahabat lama Kita mungkin bisa Ajak jalan Makan Seperti itu sih Dengan sendirinya Kita akan happy Kita akan merasa happy Ya aku dulu tuh Alhamdulillah sabar banget Dan untuk putus asa sih Pernah sih Ngerasain putus asa Karena kok batunya gak bersih-bersih Gak hilang-hilang Ya juga sih Yang pernah rasanya putus asa Daud Tapi di dalam Rasa putus asa itu Saya lebih ikhlas Saya lebih Lebih merasakan Keikhlasan gitu loh Saya ikhlas Yang penting Tidak merasa kolik Itu aja Yang penting Tidak merasa kumat Nah Kolik atau kumat itu Maksudnya Sakit di bagian ulu hati Sakit di bagian perut Bagian kanan Atas Sakit yang bener-bener luar biasa Ini namakan Kolik Kalau itu Alhamdulillah Hanya beberapa kali Saya rasakan Jadi Kalau untuk operasi Saya Jauh kepikiran untuk operasi Karena menurut saya Kalau sudah operasi Otomatis Makannya Sudah tidak bisa sembarangan Makannya harus dijaga Seumur hidup Dan Apabila kita salah makan Kita bisa bermasalah Di dalam perut Jadi saya merasa Sama aja Sekarang Masih ada batu umpedu pun Saya juga jaga pola makan Iya kan Kalau misalkan Sudah operasi Malah dijaga pola makan Setiap Setiap hari Dan harus seumur hidup Gitu loh Saya mikirnya gitu Kenapa gak saya Mencoba Berjuang Dengan Dengan Menyembuhkan Batu umpedu ini Kalau misalkan Sudah bersih dari batu umpedu Kan Akhirnya saya bisa bebas Saya bisa makan bebas Saya berpikiran Seperti itu Jadi saya Biar bagaimanapun Saya meminta Dan saya berjuang Saya gak mau operasi Saya ingin sembuh Saya ingin sembuh Tanpa operasi Karena saya tidak yakin Kalau saya sudah operasi Nanti saya bisa Menjaga pola makan Setiap hari Seumur hidup Jadi ya Tetap aja Saya juga Jaga pola makan aja Sampai akhirnya Alhamdulillah Bersih Sembuh Dan akhirnya Saya makan bebas Sampai sekarang Hasil USG itu bisa Berbeda-beda ya Di setiap dokter Karena kan Alatnya mereka Juga berbeda-beda Maksudnya Merek alatnya mereka Pasti berbeda-beda Karena Yang saya sudah alami sendiri Selama saya USG Saya pernah Ganti Tiga dokter Nah dari ketiganya Itu berbeda-beda Hasil print Hasil USG Itu berbeda-beda Yang saya pernah Posting di Youtube Di video saya sebelumnya Itu memang jelas banget Itu Tapi di dua dokter Yang saya pernah USG Hasilnya juga Gak terlalu jelas Apalagi ukurannya Saya pernah tanya ke dokter Untuk ukuran Batum pedu Kata dokter Ukuran batum pedu Itu tidak bisa diukur Melalui alat Paling hanya Dikira-kira saja Dokter sih Bilangnya begitu Kalau mau diukur Itu harus dioperasi Dan harus diangkat Baru dikeluarkan batunya Kemudian diukur Kata dokter Seperti itu Itu lebih akurat Jadi untuk kalian Yang USG disana Kok ukurannya beda Disini kok ukurannya beda USG berikutnya Kok ukurannya beda Nah Jadi seperti itu Kurang lebih Karena hasil USG itu Tidak bisa Diukur batunya Selama minum urdaflak Sebenarnya saya tidak tahu Itu Kambuh karena minum urdaflak Atau bukan Yang jelas Saya waktu Kambuh itu Sebelum saya mengetahui Ada batu bedut Itu saya kambuh Karena memang Pola makan saya Ya memang masih Berantakan Masih sembarang Lemak Saya dulu hobinya Makan lemak loh Apalagi Makan soto Yang isinya lemak Enak banget Garas Enak banget Teman-teman Coto Coto Makasar Papanya Jeruan-jeruan ayam Jeruan sapi Itu paling Seneng banget Saya yang paling hobi Saya koliknya itu ketika saya Nggak sengaja makan sate Bumbu kacang Itu saya kolik Terus yang kedua Saya kolik itu Karena saya minum Herbal Ya herbal lidan Sebenarnya itu bagus banget Herbal lidan dari grup Yang pernah sembuh Pakai obat lidan itu Cuman saya mungkin Nggak cocok Saya satu bulan aja Saya minum Terus saya hentikan Kurang lebih Saya habis tiga botol Atau dua botol Saya hentikan Soalnya Di kantong empedu saya Itu berasa kayak Nyeri-nyeri Terus setiap hari Nyeri-nyeri Terus pernah sekali kolik Kayak gitu Jadi saya hentikan Setelah saya hentikan Nggak ada reaksi lagi Di kantong empedu Nyeri-nyeri itu Tidak ada Jadi saya tidak tahu Kayaknya sih Bukan hurdaflat Yang membuat saya kolik Kayaknya Nah Pertanyaan seperti ini Mungkin Belum pada nonton Video saya Sebelumnya ya Ada banyak Ada sekitar dua Video saya Bahkan Yang satu video Yang paling pertama Itu video Di sini ya Nanti bisa klik Di sini Nah Di sini saya Pertama kali Buat video Saya ceritakan semua Dari Saya Awal Kena batu empedu Saya dinyatakan Sakit batu empedu Sampai Saya sembuh Dari batu empedu Saya ceritakan Di sini semua ya Jadi Buat kalian Yang belum tonton Video saya Kalian bisa Tonton dulu Sampai habis Nah Di situ Mungkin bisa jadi Inspirasi Buat kalian Atau Seandainya Ada pertanyaan Kalian bisa Comment Insya Allah Nanti saya akan Jawab Kalau memang Saya belum jawab Mohon sabar aja Mungkin saya belum baca Terima kasih Semoga Batu empedunya terapinya bagus jadi dilanjutkan saja apa yang kalian sudah lakukan yang saya rutin itu obat dari dokter ya obat urdaflak kalau enggak estasor tapi kalau misalkan urdaflak di apotek habis dimana-mana kosong barulah saya ganti dengan estasor karena saya meminum urdaflak itu tidak pernah satu haripun bolong pasti saya rutin selap selama masih ada batu pedu setelah saya usg bersih dari batu pedu saya menghentikan minum obat urdaflak itu kalau untuk obat herbalnya saya banyak ya ada lecitin ada lidan ada cuka apel ada daun-daunan juga daun-daunan dengan herbal seperti kg belling terus apa banyak banget waktu itu saya belinya satu paket dan saya lupa juga saya belinya dimana tapi saya dapat nomor kontaknya dari Facebook dia ada 10 paket daun-daunan untuk penghancur batu pedu nah disitu juga saya pernah mengkonsumsi selama satu bulan terus cuka apel pernah jadi untuk herbal saya kadang-kadang saya ganti ya mana yang menurut saya ada perubahan banyak saya lanjutkan dan lagi jus apel jus apel itu saya wajib setiap hari karena apel itu bagus untuk batu pedu dia bagus untuk mengeluarkan batu pedu menghancurkan batu pedu cuka apel juga bagus itu cuka apel sampai sekarang pun saya masih sering minum kalau kalian ada yang nanya makan apelnya berapa banyak setiap hari saya setiap hari makan apelnya satu kilo ya satu kilo itu saya makannya pagi sebangun tidur saya tidak makan tapi saya jus karena saya tidak bisa memakan apel sebanyak itu dan saya itu sebenarnya orang yang nggak suka makan buah gitu apalagi apel nah jadi saya inisiatif dengan cara mengejus merek cuka apel ini maksudnya ya untuk merek cuka apel saya pakai yang merek break saya belinya lewat Tokopedia Shopee juga ada Lazare juga banyak kalian bisa beli disitu mereknya break contohnya kayak gini aturan minumnya itu saya pakai 2 sendok makan takaran sendok ini ini kebetulan saya punya dari Herbalife nggak kelihatan ya sorry jadi saya pakai takaran ini 1 sendok makan ini 15 ml jadi 2 sendok makan campur dengan air kira-kira 200-200 ml air hangat ya jadi minumnya pada saat hangat bisa dicampur dengan 1 sendok madu 1 sendok makan juga ini 1 sendok madu saya minumnya setiap pagi sebelum makan malam sebelum tidur rutin minum itu buat kalian yang menanyakan berat badannya naiknya berapa lama baru bisa naik berat badannya sebenarnya sebenarnya itu fleksibel ya dari badan kita kalau kita udah makan bebas kita udah makan karbohidrat kita udah makan manis-manis udah makan lemak gorengan tetep otomatis berat badan kita akan kurang-kurang naik nah contohnya kayak gini dulu waktu saya jaga pola makan sekitar dari bulan Desember Januari Februari Maret April nah sekitar lima bulan ya lima bulan itu saya memang bener-bener diet tetap itu berat badan saya jadi turun seperti ini lihat kurus banget saya saya sampai turun di 38 kg nah setelah saya sudah makan bebas saya perlahan makan bebas seperti gorengan terus tumis-tumis terus makan daging lapan saya makan kulit makan kulit ikan makan perut bagian perut ikan kayak gitu lama-lama berat badan saya juga naik sekarang alhamdulillah berat badan saya sudah ke lima puluh empat kadang lima puluh lima kalau habis makan malam habis acara makan-makan itu lima puluh lima kilo kayak gini berat badan kulit sekarang udah cabi cabi banget oke teman-teman itu tadi seputar pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan melalui DM Instagram melalui WA komentar di YouTube sudah saya jawab yang sudah tanya-tanya semoga jadi inspirasi buat teman-teman semoga bisa jadi semangat juga buat teman-teman biar bisa sembuh dari batu empat dulu buat kalian yang masih berjuang semoga lekas bersih dari batu empat dulu buat kalian yang sudah operasi tetap jaga pola makan tetap jaga kesehatan tetap semangat ini bukan akhir segalanya ya jangan lupa untuk selalu bahagia selalu happy buang pikiran buruk buang pikiran yang membuat kita mengganjal di dalam hati di dalam pikiran buang semuanya rilekskan pasrahkan sama Allah cari jalan keluarnya dengan santai dengan pasrah sama Allah minta petunjuk jika memang kalian ada masalah pokoknya intinya jangan lupa bahagia terus berjuang terus berikhtiar untuk kesembuhan itu urusan Allah kita hanya wajib untuk ikhtiar berdoa dan berusaha ya buat kalian juga yang belum follow Instagram saya bisa kalian follow Instagram saya jika kalian masih ada pertanyaan kalian bisa komen ya di bawah nanti saya akan balas semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih yang sudah menonton sampai habis selamat menikmati